Intro Update cedera 7 pemain A9 jelang lawan Napoli 2 pemain pulih Sebanyak 2 dari 7 pemain A9 yang tengah direndung cedera Dipastikan pulih jelang pertandingan Liga Italia melawan Napoli Pada Senin 30 Oktober dini hari WIB Melansir dari Sempre Milan 2 pemain Rosneri tersebut yakni Noah Okafor dan Luka Jovic Yang kabarnya sudah pulih tepat waktu setelah mengalami kelelahan otot Noah Okafor dan Luka Jovic sendiri sebelumnya absen ketika A9 digempur habis-habisan oleh PSG Dengan skor 3-0 pada match day 3 Liga Champions setengah pekan ini Okafor dan Jovic diharapkan bisa bermain saat A9 bertandang ke markas sang juara bertahan Liga Italia Napoli Kehadirannya bisa menambah kekuatan di lini depan squad Stefano Pioli Meski demikian, A9 masih diragukan bisa mengandalkan Ruben Loftucci Karena sang pemain masih dalam masa pemulihan dari peradangan cedera otot Kondisi ini diketahui dari pemeriksaan harian oleh tim medis klip Ruben Loftucci sejatinya bisa dimainkan tetapi tergantung keputusan pemeriksaan final jelang laga kontra Napoli Noah Okafor, Luka Jovic dan Ruben Loftucci merupakan 3 dari 7 pemain A9 yang absen karena mengalami cedera baru-baru ini Samuel Cukweze dan Marco Sportiello termasuk yang absen karena cedera Masing-masing dari mereka diketahui mengalami cedera pada hamstring kiri dan betis kiri Cukweze dan Sportiello sampai saat ini belum terlihat berlatih dengan rekan setiap Selain itu belum ada kabar terbaru mengenai kondisi cedera mereka Meski demikian, Fikayo Tomori yang meninggalkan laga melawan PSG karena kesakitan tampaknya hanya cedera ringan dan diharapkan bisa siap tampil melawan Napoli Selain itu Ismail Benesser dan Matia Caldera juga termasuk dalam daftar cedera Namun kedua pemain ini masih butuh waktu lama untuk pemulihan Kekalahan dari PSG tengah pekan ini dengan sekuas adanya membuktikan bahwa skuad A9 benar-benar pincang karena badai cedera Sehingga menghadapi Napoli di akhir pekan nanti akan menjari ujian berikutnya A9 di dalam persaingan gelar juara Liga Italia musim ini A9 dan Napoli bisa dibilang sedang dalam performa yang kontras Bagaimana tidak Napoli selalu menang dalam dua laga terakhir sedangkan Milan selalu kalah tanpa mencetak gol Pekan lalu, Napoli berhasil memetik kemenangan 3-1 di Kandahil Las Verona Lewat satu gol Matteo Politano dan dua gol Quisha Quarescalia Di tempat lainnya, A9 dipecundangi Juventus 0-1 di San Siro Dalam laga yang diwarnai kartu merah Bec Malik Tio Selanjutnya, di kancah Liga Champions Napoli kembali meraih kemenangan 1-0 atas Union Berlin Berkat gol tunggal Giacomo Raspadouria Sementara A9 dihajar PSG dengan 3 gol tanpa balas di Paris Yang membuatkan seru seneri lolos ke babak 16 besar semakin kecil A9 tentunya butuh 3 poin dalam laga di kandang Napoli Tambahan poin ini sangat penting untuk memperebutkan posisi puncak kelas semen dari Inter Milan A9 saat ini berada di urutan kedua dengan raihan 21 poin Hanya unggul 4 angka saja dari Napoli yang berada di urutan keempat kelas semen Liga Italia AC Milan pasang kuda-kuda Manchester City buka harga untuk Calvin Phillips AC Milan wajib mempersiapkan diri usai Manchester City Sudah memasang harga untuk pemain mereka Calvin Phillips di bursa transfer AC Milan sudah dikaitkan dengan gelandang Manchester City Calvin Phillips Sejak beberapa waktu yang lalu untuk Januari 2024 Selama ini, saudara Man City itu masih belum membuka harga untuk Phillips Sebab mereka baru sebatas menjajaki kemungkinan untuk mendepaknya Sekarang, tuto Mercato Web melaporkan bahwa Manchester City sudah membuka harga untuk Calvin Phillips sebesar 25 juta euro Hal ini jelas menandakan bahwa The Citizen memang serius melepasan gelandang untuk bursa transfer musim dingin 2024 Kalau rumor tersebut bisa dipercaya, maka AC Milan wajib ancang-ancang mulai dari sekarang untuk mempersiapkan dana sesuai permintaan Meski demikian, mereka tetap harus mewaspadai klub lain yang juga menaruh minat pada Phillips Sialnya, rival mereka adalah Juventus Juventus yang sudah ditinggal Paul Pogba dan Nicolo Fagioli Jelas sangat membutuhkan sosok gelandang baru dalam skuad Massimiliano Allegri Hanya saja, ada rumor dari Juve FC bahwa penguasa Turin itu Menjajaki potensi untuk meminjam sang pemain dengan opsi pembelian Untuk sementara ini, masih belum bisa diprediksi apa langkah yang akan dilakukan AC Milan Agar mampu bersaing dengan Juventus untuk Calvin Phillips Stefano Pioli dan David Calabria sudah berdamai terkait kesalahpahaman di media Kata-kata David Calabria pas ke pertandingan dan tanggapan Stefano Pioli Memicu kontroversi setelah kekalahan AC Milan 3-0 dari PSG Namun kabar terbaru menyatakan bahwa keduanya segera menyelesaikan kesalahpahaman tersebut Menurut laporan dari Daniele Longgo di Calcio Mercato.com Keduanya kini telah berbicara satu sama lain setelah kejadian tersebut Insiden kesalahpahaman ini sudah berakhir dan rasa saling menghormati antara keduanya masih sangat kuat Dengan kata lain, tidak ada kontroversi di dalam skuad Irosenery Melainkan hanya kesalahpahaman saja AC Milan telah kembali fokus pada pertandingan melawan Napoli pada hari Senin nanti waktu Indonesia Ini adalah contoh bagaimana komunikasi yang baik dan dialog dapat membantu menyelesaikan perbedaan Di antara anggota tiap Kesalahpahaman yang terjadi pas ke pertandingan tidak berlarut-larut Dan keduanya telah move on dan kembali fokus pada persiapan untuk pertandingan selanjutnya Milan mulai kasa kusuk siapkan kontrak baru untuk Teo Hernandez AC Milan berencana menawarkan Teo Hernandez kontrak baru di akhir musim Sebagai bentuk penghargaan sekaligus untuk menepis ketertarikan dari klub lain Pemain asal Perancis berusia 26 tahun ini telah menolak pendekatan dari Paris Saint-Germain dalam 2 tahun terakhir Dan ingin terus maju bersama Rossoneri setelah menjalani 4 tahun yang sukses di bukota Lombardia Teo Hernandez telah berkembang jadi salah satu backkiri terbaik di dunia Dan terus jadi bagian inti dari squad A9 dibawah asuhan Stefano Pioli Dimana dia mencetak 25 gol dan memberikan 28 asis dalam 176 pertandingan Seperti yang dilaporkan oleh Daniel Lelongo dari Kalsiomercato.com Kontrak Teo saat ini akan berakhir pada Juni 2020 Dan pihak klub tidak ingin mengambil resiko dengan langsung meletakkan dasar-dasar untuk kesepakatan baru Belum ada negosiasi yang dimulai Namun kedua belah pihak berada di halaman yang sama Dan pembicaraan dapat dibuka pada musim semi Memungkinkan pemain asa Perancis itu untuk fokus di lapangan pada bagian musim yang sibuk Terima kasih telah menonton!